Intro Hai semuanya, it's Megan Lydia Feng and welcome back to my youtube channel I'm so excited today karena sesuai dengan kontennya kita bakal ngebahas semua shade Makeover Glow Flute Foundation yang Hydraste, yaitu foundation terbarunya makeover, tenang aja Nanti bakal ada versi makeover yang flutenya juga, yang blush on creamy, yang serial Hydraste ini Ini kayak bener-bener baru banget ya dari makeover ya, nanti aku bakal sertakan juga di atas cardnya Untuk yang blush onnya, semua warna juga komplit-komplit, gak satuan Terus di konten kali ini, kita bakal ngebahas buat kalian nih, pastikan belum ada beli nih foundationnya Dan kayak bingung untuk kulit kuning langsat, atau kulit saw matang, atau mungkin kulit cerah atau putih Kira-kira kita bakal pake yang mana ya, atau mungkin nanti ada shade competition Buat kulit kuning langsat, ada dua shade yang biasanya bakal seperti biasa aku bahas Mungkin ada kiri-kanan, nanti terserah kalian yang mau beli yang mana Preferensinya, biasakan ada orang yang makeover suka yang warna, senada dengan kulit, atau setingkat lebih cerah Jadi, sebelum kalian nonton, mari lagi dulu video ini So guys, ini dia foundation terbaru makeover, yaitu Hydraste Glow Flute Foundation Nah ini terdiri dari 8 warna, kalian bisa lihat ya packagingnya ada yang W22, W33, dan W41, dan W42 Ini semuanya biasanya kalau depannya W, dia tuh lebih kecenderung buat tone hangat Sedangkan kalau C21, pink in 40, ini warnanya hanya satu dari makeover Glow Flute Foundation, dia itu buat cool, atau pink tone, atau cool shade lah Begitulah istilahnya, ini ada yang paling putih doang nih Biasanya buat kulit-kulit orang Asia yang cenderung kayak lebih cerah gitu Nah, terus ini N10, N30, dan N50 Nah, mari kita bahas packagingnya, bahas maksudnya packagingnya terlebih dahulu Seperti biasa, Hydraste ini, dia tuh tampilannya packagingnya glossy Dan ada line birunya, terus dia claimnya 24 hour hydration, medium, waterlight texture Nah, ini dia nih buat kalian yang penasaran Kalian bisa pause, karena aku nggak bisa nyebutin ingredientsnya satu-satu ya, karena banyak banget Ini kalian bisa pause, ini aku lampirkan ingredientsnya, siapa tau nanti ada yang kulitnya sensitif Ada beberapa dari ingredients ini yang nggak bisa kalian pakai, kalian bisa baca dulu Tuh, bisa di pause Oke, kita continue selanjutnya Nah, ini ada barcode-nya dari Makeover Nah, ini deskripsinya Tuh, ini alcohol-free, non-comedogenic, dan dermatology tested Nah, di sini ada tulisan batch-nya, dan expired-nya juga masih lama, tahun 2024 Tuar jadi kayak 3 tahun ya, guys ya Nah, guys, ini dia kalau kita buka Wah, ini tuh mengingatkan aku pada botolnya, ini kayak botol Dove Shu Uemura yang liquid glow foundation itu Pokoknya ada foundationnya Shu Uemura, tapi dia tuh yang botolnya kotak kayak gini juga Nah, kalian bisa lihat ya, di bawah ada keterangan warnanya, W22, terus ada batch expired-nya juga Dan ini beratnya itu adalah 35 mili Nggak tau ya, kalau menurut aku 35 mili sih foundation lumayan banyak ya Yang dikit tuh kayak 15 atau 20 mili Karena apalagi kita pandemi gini nggak habis-habis kalau pakai foundation tuh Nah, ini kalau dibuka Ini kalau dibuka, dia tuh bentuknya pump ya Jadi kayak kita, ini yang pertama, nggak keluar, kalian harus berkali-kali Kalau misalnya kalian beli, terus langsung kayak keluar gitu Ada apa ya, kecurigaan, kayaknya udah pernah dipakai Jadi ini bagus nih, buat ngecek-ngecek gitu berapa kali pump-nya Biasanya 10 kalian, baru dia fluid-nya keluar gitu Oke, guys, selanjutnya kita bakal ke produk lem Ini cantik banget ya, packaging-nya sumpah I'm in love with this, yang packaging-nya Karena kayak mirip-mirip packaging show emura sumpah Oke, kita langsung aja ya Karena pas dibuatnya konten ini, itu belum tanggal 25 Karena ini aku dapet info dari makeover-nya Kalau dia bakal launching di tanggal 25 ya, kalau nggak salah ya Tapi, bagusnya adalah ternyata seller-seller lain Yang official-nya makeover yang reseller-nya itu udah pada jual Nah, ini aku bakal lihat, aku bakal lihatnya patokan harganya di Shopee Di Shopee itu harganya adalah 126 ribu dari range 120 Sampai 135 Tapi nanti aku nggak tau pas di official shop-nya makeover itu jualnya berapa Mungkin 150 ribuan, kalau nggak diskon ya Kayaknya atau 200 ribuan, aku juga nggak tau Nah, ini jadi terdiri dari 8 shade, tadi aku udah sebut kan Nah, ini katanya adalah foundation yang dikhususkan sekali lagi untuk kulit kering Jadi, kalau misalnya kulit kalian kering nih yang suka kayak pakai foundation nganembel Karena saking keringnya, ini tuh foundation ini bagus banget buat kulit kering Nah, sekali lagi, sadly, aku nggak, apa ya Aku nggak rekomendasikan Hydrastay ini buat kulit berminyak atau kalian maksa ya Ini karena ya, sesuai namanya Hydrastay, emang dikhususkan buat kulit kering Pokoknya titik nggak ada kompromi hanya buat kulit kering ya, emang ya Soalnya dari dulu kan, kayaknya makeover itu selalu menciptakan inovitasi produk yang biasanya buat kulit apa ya Minyak kali ini dikhususkan untuk kulit kering Nah, ini diformulasikan dengan Deep Hydrating Active Dengan SPF 30 PA++++-nya 3 kali Jadi, kalian kalau keluar nggak usah takut karena udah ada perlindungan SPF 30 Terus, mampu menghidrasi secara instance Eh, instan sih, intense maksudnya Itu, ini diklaim karena 24 jam ya Menghasilkan tampilan akhir yang healthy glow Jadi, bukan med ya, makanya, that's why tadi aku nggak rekomendasiin Buat kulit kalian yang berminyak Karena yang ada jadi nanti kayak, apa ya, pabrik minyak gitu loh Terus, dia juga memberikan proteksi terhadap polutan radikal bebas Terus, dengan sinar matahari Dan foundation ini pastinya coverage-nya medium Jadi, dia bisa medium, tapi ntar kita tes dulu apakah bener-bener di muka aku medium apa nggak Terus, dia juga ada sensorial technology, yaitu memberikan tekstur watery yang sangat ringan Menghasilkan tampilan halus untuk menyatu sempurnaan kulit dan menjadikannya mudah untuk menyesuaikan coverage yang dingin Karena ini kayak aku baca naskah ya, emang karena udah ada di sini Tapi kayak tadi, nanti lihat aja klimnya, karena dari official makeovernya juga belum keluar Biasanya kalau ada official makeovernya baru kelihatan tuh Ini lightweight, ini apa, ini apa, ini apa Jadi, nanti aku akan kasih referensi Kalau misalnya di makeovernya belum jual, di link-nya di bawah Jadi, aku akan kasih di mana reseller-reseller official makeover itu yang sudah jual yang pastinya gitu, oke? So, guys, here is the texture Kalau misalnya kalian lihat ya, ini teksturnya tuh kalau misalnya aku lihat dia nggak watery ya Padahal tadi sebelum aku mencoba, aku expect karena healthy glow Teksturnya itu watery, ini kayak kalau lagu BTS, ini judulnya smooth like butter Karena dia bener-bener teksturnya kental banget Bahkan kalau kayak gini nih ya, ini aku jatuhin, dia tuh nggak jatuh, bener-bener nempel di kulit kayak gel-gel gitu Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan Nah, ini dia, guys, emang bener sih ini medium coverage Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh bener-bener memantulkan cahaya Kalau misalnya kalian lihat kan di atas ada like-nya Tuh, ini bener-bener, kalau menurut aku sih, ini medium plus ya coverage Karena dibilang like juga nggak, dan medium tuh juga, ini coverage-nya gokil sih, guys Tapi nanti kita lihat pas diaplikan ke wajah, itu gimana ya hasilnya Selanjutnya, yang paling ditunggu-tunggu Aku akan mengaplikasikan, seperti biasa, semua warna ke delapan warnanya Di bagian wajah aku Jadi kita bakal shade comparison Nanti aku bakal kupas tuntas satu per satu warnanya Supaya kalian nggak kebingungan kira-kira untuk jenis shade warna range kulit kalian Ini bagusan pake mana Jadi keep on watching Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, oke? Nah, warna pertama kita akan ngebahas warna yang paling terang Tapi paling terangnya yang C21 itu adalah yang cool Kalian bisa lihat ya, ini kalau kalian lihat Ini tuh bener-bener pink tone banget Jadi ini kalau misalnya kulit kalian fair Terus kalian mempunyai cool tone Atau kulit yang agak meronak merah-merahan Kalian cocok pakai warna ini Oke, selanjutnya kita akan bahas warna N10 yang marble Ini dikhususkan buat kulit cerah Kalau misalnya kalian mempunyai kulit cerah Fair to light dengan neutral undertone Karena menurut aku ini bagus banget, warna balance Dia nggak terlalu nge-pink kayak si C21 yang pinky for you Emang kayak yaudah somehow kayak gitu aja warnanya Menurut aku kalau kulit kalian cerah Ini juga cocok banget pakai ini Dan kalau misalnya kalian kayak Apa ya, warnanya kuning langsat Light to medium Tapi kalian pengen ada efek mencerahkan Kalian juga cocok pakai warna ini Nanti dia tuh efeknya bakal Kalau misalnya kalian contour segala macem Bakal kelihatan muka kalian setingkat lebih cerah Kayak makeup-makeup Korea gitu Warna selanjutnya adalah warna favorit aku Yaitu N30 Menurut aku ini buat kalian yang kulitnya light to medium Kan preferensi orang kadang-kadang suka beda ya Kalian beli N30 kadang-kadang buat kuning langsat Bilangnya kalian suka konten ke aku kayaknya ngegelapan Salah warna gosong Cuman ada beberapa orang yang emang suka Kayak aku, aku gak suka makeup yang setingkat lebih cerah Aku suka yang emang nyatu sama warna kulit aku Kayak apa ya, N30 ini buat kulit kuning langsat Itu kayak my skin but better gitu loh Jadi kalau misalnya sesuai warna kulit kalian Bahkan kalau misalnya kalian pakai Ini kayak kalau kalian gak bisa liburan kebalik Kayak pandemi-pandemi ini N30 merupakan warna favorit aku Buat bikin tampilan makeup Kayak healthy glowing skin look Kayak tenten abis dari liburan Agak sedikit gelap Tapi yang kayak bronzy-bronzy look ini Kalian bisa pakai warna N30 ini Selanjutnya kita berahli warna yang seris neutral yang terakhir Yaitu N50 yang tan Nah warna ini cocok banget buat kalian yang mempunyai kulit medium Atau sawo matang Sawo matang pasti ada kalau pakai ini Itu ada sedikit a little bit of brightening effect Dengan neutral undertone Cocoknya pakai ini Ini sayangnya ini N50 adalah warna shade tergelap Jadi kalau expect kulit kalian sawo matang Itu bakal ada kayak tampilan healthy glowing skin look Dengan a little bit of brightening effect Tapi bukan yang memutihkan gitu ya Tapi yang kayak pokoknya cantik lah ya Oke sebelum kita memulai Selanjutnya aku akan nge-swatch keempat warna Ini yang semuanya empat warna ini aku akan nge-shade Itu adalah dengan warm undertone Kalau tadi neutral ini sekarang akan lebih hangat ya warna Jadi yuk mari saya Sekarang lagi Warna selanjutnya adalah W22 Nah ini aku kan tunjuk ya Biasanya kalau di kalian udah nonton di video-video aku yang sebelumnya Pasti kuning langsat itu suka bingung Untuk light to medium skin tone kuning langsat Biasanya pilihannya adalah warna ini W22 Atau kalau kalian mau itu tuh yang warna N30 Cuman kadang-kadang kalau misalnya kalian kegelapan Kadang-kadang orang gak suka yang N30 Karena katanya takutnya gosong Kalian juga bisa pakai ini yang N10 gitu Nah ini W22 ini yang warm before Kalian bisa lihat ya Dia tuh warm Jadi lebih ke kuning Dan menurut aku cocok banget nih Buat kalian buat shadenya light to medium Atau kulit kayak aku juga masuk Karena dia menurut aku ya Gak terlalu orange di muka Bahkan menurut aku karena warna itu Kalau misalnya kulit kalian pucat Atau neutral Kalian pakai ini Dia tuh menambahkan aksen Kayak healthy glow Jadi kayak kulit kalian tuh Jadi lebih warna gitu loh Warna selanjutnya adalah W33 Yaitu warna honey beige Nah menurut aku kan kalian suka bingung Kalau ada beberapa subscriber aku Mostly kalau buat kulit undertone olive Itu kan olive masuknya ke medium ya Itu bingungnya pakai warna apa Nah ini untuk W33 menurut aku Buat kalian yang mempunyai olive undertone Ini bener-bener perfect banget Karena kan kayak Kalau olive undertone tuh warnanya kayak takut salah ya gitu Ini kayak mungkin kalian bisa coba Menurut penerawangan aku Gak tau bener apa kali Enggak Menurut aku W33 ini cocok banget buat Digunakan buat kulit undertone yang olive Atau mungkin kalian yang mempunyai warm undertone Tapi cenderung kulitnya warna medium Atau honey Honey ya begitulah Warna selanjutnya itu warna W41 yang coral sand Yang ini kalian bisa lihat ya mungkin warna W41 sama W33 Ini serupa tapi tak sama ya gitu Jadi in fact kalian bisa lihat ya W41 dia tuh lebih orange Kalau ini tuh lebih kayak di atas satu tingkat Menurut aku W41 coral sand Cocok banget buat kalian yang mempunyai kulit medium to tan Dengan peach undertone Ayo yang kulitnya agak merah-merah merah warna gitu Tapi ada aksen warmnya Ini menurut aku kalian nih Kalau kalian kulitnya medium ini cocok banget Tapi kalau kulit kalian sawo matang Dengan kadang-kadang kan ada yang warm atau peach undertone Kalian pakai ini Mungkin masih akan ada brightening efeknya Dan menurut aku untuk sawo matang ini juga Lumayan cocok ya dia tuh ada sedikit efek brightening Apalagi yang kulit kalian yang warm Masih masuk pakai warna ini Last color is W42 warm sand Warna tergelap dengan warm shade Warm undertone Yaitu medium to tan Buat kalian yang kulitnya medium to tan juga bagus Terus juga ada ini yang dark skin Juga ada efek mencerahkan dikit Dengan warm undertone Nah kalian bisa lihat ya Ini semua comparison shadenya So ini dia Kedelapan warnanya Nah kalian bisa lihat ya Ini warnanya menurut aku udah Lumayan ke cover versi Buat mostly Semua range yang kulit-kulit orang Indonesia gitu Meskipun kurang sedikit gelap Tapi menurut aku ya Kalau untuk sawo matangnya Paling last ini yang ini Sama yang ini itu tuh Mungkin ada sedikit A little bit brightening efek Tapi bukan yang kayak ada Kocan keputihan gitu Tapi I think It's a really nice Healthy glow look Buat kalian yang mempunyai kulit sawo matang Jadi kayak Healthy glowing skin gitu loh Oke guys Let's discuss Ini kalian udah bisa lihat ya Semuanya ke delapan warna Ini maafkan ada jerawat batu Gede banget And anyway Kalian bisa lihat ini Aku sengaja diamin Mudah hampir Buat ketahuan Ini oksidasi apa enggak Ini aku sengaja diamin About like 30 minutes Nah kalian bisa lihat Ini warnanya emang Agak oksidasi Karena kayak agak turun dikit Setengah shade Tapi kalian bisa lihat ya Ini semuanya Ke delapan warnanya Dan seperti biasa Aku udah tau sih Buat sepunding langsat Pakainya yang mana Nanti aku akan compare Kayaknya nih Yang warna ini nih Yang warna Aku bakal compare Kayak warna W21 Dan seperti biasa Warna N30 Jadi ini kalian bisa lihat Yang N30 ini udah paling nyambung Sama kulit aku Meskipun dia tuh Nggak ada efek mencerahkan Tapi kayak second skin low Kalian suka komen ke aku Kalau beli N30 Itu suka kegelapan nih kalian Karena aku suka nih Kalau kalian bisa lihat Ini warna sama kulit aku Agak sama Aku nggak suka Sesuatu Kalau aku pakai foundation Itu kekelihatan Kayak muka aku Keputian gitu loh Jadi ya yang kayak Yaudah emang Warna kulit aku Yang sama kayak warna leher Aku sukanya gitu Itu sekali lagi tuh Preferensi sih Ada orang yang juga suka pakai W41 nih Yang ada efek mencerahkan tuh Ini juga menurut aku masuk Dia tuh kayak Nanti tampilannya Untuk kulit kuning langsat Itu tuh agak kayak Healthy Korean Glow Skin Oke guys Selanjutnya Yang paling ditunggu-tunggu Seperti biasa Setengah-setengah muka Aku akan Nge-compare Warna apa aja Yang cocok digunakan Buat kulit kuning langsat Seperti Menurut Terawangan aku Atau preferensi aku Tentunya setiap orang tuh Beda-beda Jadi ini menurut aku Rekomendasi aku aja Terserah kalian mau ngikutin Buat kalian yang khususnya Light to medium skin tone Dengan neutral undertone Kayak aku Kalau mungkin kalian galau ya Pilih warna apa Seperti biasa Ini aku bakal milih Pertama Nanti di kiri Aku bakal Sorry Di kanan aku bakal pakai N30 Dan Yang di kiri Aku bakal pakai Setingkat lebih cerah Yaitu Yang paling terang W22 Nah ini Ini warnanya tuh Kita akan comparison Nanti kita akan wear test juga Hasilnya Setelah kurang lebih 3-4 jam Maka apakah gimana Apakah mungkin Turun warnanya Atau Nggak awet Atau gitu Ya begitulah pokoknya Intinya Yaudah keep on watching Oke Yuk mari Kita mulai aja Pertama Yang kanan Yang ini Yang buka kanan Aku bakal pakai Yang warna N30 Nah ini aku menggunakan Beauty Blender Dari Tej Beauty Dan pastinya Ini udah dibasahin Udah lembak Kita akan coba Memakai Kurang lebih 2 pump Kebanyakan sih Sebenernya ini Kayak 2 pump gitu Dan ini Teksturnya kayak Bener-bener gel gitu Dan disini Aku udah pakai Moisturizer Aja Kita akan lihat Kayaknya ketebalan Wow Wah gila Ini kayak foundation High end banget sih Kayak Bener-bener sesuai Namanya Seamless smooth finish Nah kalian bisa lihat ya Coverage-nya Sesuai claim-nya Dia tuh Medium Nggak terlalu heavy Jadi menurut aku Buat pandemi ini Ini tuh cocok banget Nih kalau kalian pakai Dan aku suka nih Kayak pas di-apply ya Seperti biasa Untuk Seri Hydra Stay ini Dia tuh kayak Efeknya tuh kayak Pakai skincare core-nya gitu Kayak kulit aku dingin gitu loh guys Tuh dan Nanti aku bakal Pakai kamera vlog aku Supaya kalian bisa lihat Detail zoom-nya Nah ini aku tahu Pasti ini bakal nanti Oksidasi Kayak turun Setengah shade Nah disini ada jerawat aku Kayak bekas-bekas jerawat Dia tuh Somehow Masih kelihatan Bekas-bekas jerawat aku Tapi nggak terlalu kelihatan Jadi kayak Apa ya Kalian bisa lihat Jadi Coal-nya yang Kayak emang Ditutupinya Tapi secara natural gitu loh Bukan yang kayak Makeup-makeup kondangan Oke Menurut aku ini Dua pump Terlalu banyak ya Harusnya tadi Kayak satu pump aja Nah kalian bisa lihat ya Ini udah Aku pakai Ini bener-bener Kayak kulit aku tuh Rasanya Nggak tahu ya Kayak dingin banget Kayak abis pake skincare Di dalamnya Jadi kayak Kalau abis aku Korean step skincare Mau tidur Ini rasanya kayak gini Waktu itu pas aku pake Si Cushion Hydra Stay Ini juga feelingnya Kayak gini Jadi tuh Feelingnya bener-bener Light banget Berasa kayak kulit aku Adem Kayak Kayak kena AC lah Istilahnya gitu Nah guys Ini bisa lihat Inilah shade N30 Neutral Beige Nah ini di kulit aku Ya begitu tuh Lihat ya Ini freshly applied Kalian bisa lihat Dia tuh memantulkan cahaya Ini belum aku set up Sama sekali Dan ini kalian Kalau aku zoom ya Ini yang Belum Aku makeup Kalian masih bisa lihat Bekas-bekas jerawat aku Terus dia tuh juga Kalian bisa lihat ya Ini aku gak pakein Concealer Emang dia Ngoverage-nya segini aja Nah kalian juga bisa lihat Dia untuk efek Blurring the pore Gak terlalu ya Kayak Ya udah begitu aja gitu Kayak emang ditimpa foundation Tapi bikin kayak Tampilan glowing skin Kulit sehat Dan untuk kayak Menghaluskan tekstur kulit Itu kayak Little bit smoothing gitu Agak menghaluskan dikit Tapi gak terlalu banyak banget Dan kalian bisa lihat ya Ini kayak bener-bener Aku kayak pake Cushion Hydra Stay Cuman ini efeknya Aku pakai Foundation-nya Dia tuh untuk Cover range-nya Kalian bisa lihat medium Nah ini kalian bisa lihat Ya jerawat aku Tuh dia tuh kayak Kelihatan dikit Tapi it's not kelihatan Kayak Cover kayak 60-70% tuh Nah kalian bisa lihat sendiri Hasilnya gimana Terus coba kalian bisa Comment gimana Oke yang ini N30 ya Nah ini kalian juga bisa lihat Ini kayak Fine lens aku Dia gak terlalu Ngeblur Tuh ini juga Kalian bisa lihat ya Pokoknya begitu Ini cantik banget ya guys Sumpah ini kayak Ini aku suka banget Sumpah warna N30 nya Tuh dia Somehow Kalo biasa tuh Keliatannya N30 kayak agak gosong Itu kayak sama Ini kayak Yaudah pas banget di kulit aku Selanjutnya untuk yang kiri Kita bakal pake Warna way dua-dua Yang warm before ini sih Harusnya Supposedly Setingkat Lebih cerah Dan ini tuh Ini aku akan bakal Pake sponge lagi Ini dua pump lagi Seperti biasa Oke yang warm before ini Kalian bisa lihat ya Tuh dia emang cerahan Dan kalo bisa Nanti apply Emang keliatannya tuh Namanya warm before Khusus buat kulit Yang dengan warm shade Tapi setelah diaplikasikan Ke wajah Dia tuh gak terlalu Keliatan warm ya Nah ini kayak Ada jerawat batu aku Dia gak bisa nutup Karena emang Udah parah banget Udah kayak mau Paling sehari dua hari Aku kasih lebih jerawat Dia bakal pecah gitu Keliatan matanya Sumpah ini yang sakit Banget gitu loh guys Nah ini aku cuman Pake dua pump Jadi ini sisa-sisanya Aku pake cover Buat area jidat Guys sumpah aku gak bohong Ini yang kiri Dua-duanya menurut aku Cantik banget ya Tapi setelah aku Terawang dan aku liat Aku lebih suka Sebenernya Sama aja sih guys Ini kayak Warna W22 Dan warna M30 Ini masuk di aku Kalian bisa komen Kira-kira ini warna W22 atau M30 Kira-kira mana Yang lebih masuk Di kulit aku Kalian bisa komen Nah ini untuk W22-nya Yang war before me Ini menurut aku Cantik banget Kayak kulit aku tuh Kayak kulit porselen gitu loh guys Meskipun ini ada jerawat batu Dia gak terlalu cover ya Karena emang udah jendol banget Next aku bakal zoom in Kulit aku Supaya kalian bisa liat Bener-bener Teksturnya untuk yang W22 Itu warnanya kayak gimana Di kulit aku Nah ini dia Yang warna W22 Gimana menurut kalian tuh Ini ada jerawat gede Dia gak bisa cover ya Nah kira-kira Beginilah Comparisonnya Ini aku bakal Deketin ke cahaya Supaya kalian bisa liat Lebih jelas Ini yang warna W22 Dia tuh cantik banget Buat kulit kuning langsa Tuh bener-bener cantik banget Gak terlalu keputihan Dia putihnya tuh Beauty-putih yang Kayak brightening Healthy glow effect gitu Terus kayak ada Sedikit merah-merah Merah warna gitu Sedangkan yang warna M30 Dia tuh kayak Membuat kulit aku Habis kayak holiday Kayak liburan dari balik gitu tuh Kayak my second skin gitu tuh Dia kalo warna M30 ini Dia lebih sama Warnanya rata Kayak warna kulit aku Sedangkan kalo W22 ini Dia ada little bit Brightening effect Kayak kalo aku pake Cushion-cushion Korea Ya Sekali lagi Emang tergantung preferensi Dua-duanya menurut aku cocok Jadi kalian bisa komen Kira-kira gimana oke Menurut aku ini juga cantik banget sih W22-nya tuh Gimana menurut kalian Oke guys Selanjutnya Kita akan web test Disini aku akan menyelesaikan Makeup aku dulu Nanti aku akan I'll get back to you soon About Kayak 4-5 jam lagi Nanti kita akan liat Apakah dia akan luntur Apa enggak Oke Nah guys Kalian bisa liat ya Setelah hampir Kurang lebih 4 jam Gini dia Hasilnya Kalian bisa liat Ini tuh kayak Gak cakey sama sekali In fact Aku tuh shock ya Dia tuh Medium coverage Tapi Aku tuh berasa ya Seperti aku kayak kemarin Aku pakai Cushion-nya Hydra Stay Yang ini nih Yang light glow cushion Itu tuh kayak Aku berasa Di dalam kulit aku tuh Sejuk banget Gak berasa narik Kayak aku abis Seven step Apa Lapan step layering Skin cap cornya Baru aku pakai foundation Rasanya kayak gitu Bener-bener nyaman banget Lightweight Dan kalian juga bisa liat ya Aku tuh sukanya Si Hydra Stay ini Dia tuh claim Katanya hasil finishingnya glowing Tapi ternyata Dia tuh gak terlalu glowing gitu Bukan Biasanya kan kalau Foundation-foundation yang lain Bilangnya efek dewy glow Tapi pas dipakai Kalau di kulit berminyak Kayak aku tuh Efeknya kayak Kelang minyak Kayak pokoknya Papik minyak lah Enggak banget Nah ini dia tuh Somehow Dia tuh bikinnya Klaimnya glowing Tapi dia efeknya Kayak natural Kalian bisa liat ya Ini cahaya mantul aja tuh Kayak bener-bener Bagus Banget gitu Dan Overall kalian bisa liat Ini setelah 4 jam Ini yang warna M30 Ini W22 Aku gak tau Menurut aku ya Ini dua-duanya masuk sih Jadi tergantung Preversi kalian aja Tapi aku lebih suka Setelah aku terawang Aku lebih suka yang warna W22 karena tuh Karena tuh dia kayaknya Apa sih Karena dia itu Kayaknya efeknya Bener-bener Mencerahkan Tapi secara natural Nah ini kalian bisa liat Di atasnya juga Menurut aku Ini ya begitulah Anti cakey banget Kalau disuruh nilai Aku bakal nilai Foundation ini 9,5 Yang gak tau Di kulit aku Ini bener-bener Cercok banget Dan yang warna Yang bakal aku pilih Warna aku gunakan Adalah W22 Yaitu Warm If Worry That's why Kalau misalnya Kulit kalian kuning langsat Aku suggest Warna W22 Itu bener-bener Warna yang cocok Di kulit aku Mungkin juga Kulit kalian yang kuning langsat Nah ini kalian bisa liat W22-nya cantik banget Cantik banget Sumpah Aku suka So guys Gimana aku udah Kupas tuntas Foundation Hydra Stay ini Kalian bisa komen di bawah Kira-kira setelah Menonton video ini Terawangan aku Kita kupas tuntas Tadi aku udah menjelaskan Warna-keluarna Kira-kira udah jelas Apa belum Kalau misalnya kalian belum jelas Semua timestamp Dan segala macem Bla-bla-bla Kamusnya Aku akan tulis Deskripsinya di bawah Kalian bisa ulang-ulang Sampai kalian teracuni And anyway Untuk link-nya Nanti aku udah sertakan di bawah Nah aku penasaran Kira-kira untuk video Kedepannya Kalau misalnya kalian ada saran Kalian juga bisa komen di bawah ini And ya Thank you guys for watching Jangan lupa subscribe Ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup Agar channel aku Bisa lebih berhubung Dan bikin konten terus Buat kalian Dan Instagram aku Lydia Feng Underscore Oke And in the end of this video Thank you guys for watching See you guys on my next YouTube review Daaah